Intro Pelaku pembunuhan seorang wanita di kamar kos di daerah desa Kedaton Kecamatan Kalianda Lampung Selatan dihadirkan dalam ekspos di Mapolda Lampung Pelaku adalah Reki Saputra, berusia 25 tahun, warga jabung Lampung Timur dan berhasil ditangkap di kediamannya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad mengatakan kasus ini dilatar belakangi prostitusi Awalnya pelaku memboking jasa si korban yang diduga seorang pekerja seks komersial bernama Noni Akriani melalui aplikasi Michet Dalam transaksi itu disepakati akan dibayar 300 ribu rupiah Namun saat berhubungan justru terjadi cek cok antara keduanya terkait bayaran tersebut Tersangka lalu mengeluarkan sebuah pisau yang ia bawa dan membunuh wanita tersebut Setelah itu pelaku juga mengambil dua unit ponsel dan sepeda motor Mio Sol GT milik korban lalu melarikan diri Melalui sosmed dengan melakukan Open BU Jadi antara tersangka dan korban ini saling berkenalan melalui sosial media Dari perkenalan tersebut kemudian tersangka menyepakati dan mendatangi korban Dan setelah dilakukan suatu komunikasi tersebut disepakati dengan harga pertama adalah 300 ribu rupiah Jadi ini adalah untuk melakukan suatu hubungan badan Jadi dari hasil pengungkapan kami oleh tim penyidik dari TK308 Jajaran Poldalampu dan Polres Jajaran ini Dapat diungkap bahwa korban dengan tersangka atau pelaku ini sudah melakukan suatu hubungan badan Dan mengibatkan dari hubungan badan tersebut menurut pengakuan dari wadah TSK ini Tidak sampai ejakulasi sehingga dari transaksi tersebut akhirnya ditawar jadi separuhnya Dari separuhnya rupanya korban tidak menginginkan ataupun tidak menerima dengan potongan harga tersebut Terjadilah percecokan Akibat terjadinya percecokan tersebut mengakibatkan terjadi keributan ya Keribut kecil di kamar atau di lokasi TKP tersebut mengibatkan tersangka mengeluarkan sebilah pisau Yang sudah dipersiapkan pada saat akan mendatangi rumah ataupun TKP di tempat korban Jadi sudah disiapkan terjadinya suatu percecokan tersebut mengibatkan tersangka mengeluarkan sebilah pisau Lalu melakukan upaya penusukan Kemudian setelah upaya penusukan juga ada kegiatan untuk mengakhiri nyawa daripada korban tersebut Dengan cara menggorok leher korban Dalam hal ini tersangka telah mengambil ya barang yang dimiliki oleh korban Yaitu berupa 1 unit sepeda motor merek Yamaha Kemudian juga 2 unit handphone Sementara itu, Girkri Mumpur Dalampung AKBP Reynolds mengatakan Sebelumnya pihaknya sempat mengamankan 3 orang Yaitu tersangka dan 2 rekan tersangka Namun kedua lainnya hanya dilakukan pemeriksaan dan sudah diperbolehkan pulang Sementara tersangka dijerat pasal 365 KUH pidana dengan ancaman 15 tahun penjara Ada teman-teman yang mendahuli Dan disitu tercantum rekan-rekan mengampaikan tersangka Baik RS, J maupun D Saya mau klarifikasikan Sesaat itu mungkin sudah ada yang mendengar berita Sehingga tersampaikan dengan rekan-rekan ada 3 yang diamankan 3 yang diamankan itu kita lakukan pendalaman Baik dari jajaran TK 308 Polda Maupun dari Pores Yaitu Gampung Selatan Sehingga di dalam pemeriksaan pendalaman itu Tadi disampaikan Pak Kadi Tumas Dalam waktu 1 tahun 24 jam Kita mengungkap Selaku pelaku utama dan eksekutor adalah RS Saya mau klarifikasi itu Jangan sampai nanti Karena rekan-rekan kemarin sudah ada tampaknya berita online yang keluar 3 tersangka Kok muncul 1 Karena sesaat itu kita amankan dan kita langsung Running marathon pemeriksaan terhadap tersangka Artinya Mana yang memang memenuhi pelat bukti Di dalam pemeriksaan Itulah yang kita ketatkan tersangka Dari Bandar Lampung Pulang Dari Rupas TV melaporkan Terima kasih telah menonton!